Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama saya Wahyu MDK Apa kabar buat teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan baik dan juga sehat Dimudahkan segala urusannya dan juga dilancarkan risikinya Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan cerita yaitu Momethon Manten dari Sepia Dan sebelum masuk ke cerita, saya ucapkan Minal Aydin Wolfaidin, mohon maaf lahir dan batin Dan tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja masuk ke ceritanya Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama aku tidak pernah pulang ke kampung halaman tempat dimana aku kecil dulu Sebuah kejadian yang mengharuskan aku untuk ikut ayah dan ibu pindah ke suatu kota besar Setelah ayah cek cok dengan keluarganya Saat itu aku terlalu kecil untuk memahami masalah orang dewasa Bahkan sekarang pun ayah dan ibu tetap tutup mulut dengan masalah yang mengharuskan kami pindah Sore itu hujan turun sangat deras Beruntungnya aku sudah sampai di desa P, tempat kelahiranku Setelah menepi, lalu mengenakan mantel hujan Kembali kulajukan motorku menyusuri jalan aspal dengan banyak lubang di seluruh permukaannya Sedikit ku jelaskan tentang desa, tempat dimana nenek atau yang akrab ku panggil simbo Setelah melewati rel kereta api, akan terlihat bangunan besar layaknya sebuah benteng perang Gedung itu sekarang beralih fungsi menjadi kantor perkebunan kopi Dan sisi barat terbentang luas perkebunan kopi dengan beragam cerita horornya Konon mitos yang ku dengar ketika masih kanak-kanak Simbo bilang jangan main di sekitar perkebunan Takutnya dibawa wewek gombel Kemudian sebelum memasuki wilayah perkampungan akan ada perempatan jalan besar Kanan dan kiri merupakan jalan menuju desa-desa kecil termasuk desa tempat asalku Yang namanya sengaja aku rahasiakan Itu demi kenyamanan ya Sedangkan jalan lurus aku tidak pernah sekalipun kesana Tetapi pak D berkata bahwa jalan itu menuju perbukitan di tengah hamparan perkebunan kopi Hanya beberapa truk milik perkebunan yang melewati jalan tersebut Dan desa asalku sendiri berbelok ke arah kanan dari perempatan itu Setelah melewati beberapa rumah-rumah kecil milik warga Akan ada rumah besar yang terbuat dari peton keras bangunan lama zaman penjajahan Belanda Rumah besar yang sudah tidak terawat tersebut juga menyimpan banyak cerita horornya Wajar saja sih banyak perubahan dengan suasana desa saat itu Karena aku sudah meninggalkan desa selama 17 tahun Tanpa sekalipun pulang untuk menyenguk nenek Banyak alasan yang ayah berikan saat aku meminta mengunjungi nenekku Hujan masih turun dengan derasnya Lalu kubelakan motorku memasuki halaman rumah tempat tinggal masa kecilku dulu Setelah memarkirkan motor di teras rumah dengan atap asbes Mataku mengawasi setiap detail bangunan rumah Tidak ada yang berubah sama sekali Persis seperti dahulu sebelum kami sekeluarga meninggalkan desa ini Hanya menyisakan simbo yang tinggal seorang diri Lama aku berdiri di samping motor Air mata sudah membasahi kedua pipiku yang telah bercampur dengan air hujan Lalu telingaku mendengar suara merdu dari orang yang kurindukan Lantunan sholawat al-khafi yang simbo lantunkan Serasa kembali bernostalgia sewaktu masih kecil Simbo sering bersolawat setiap waktu dan disela-sela aktivitasnya Dulu saat simbo sedang sholat aku senantiasa bermain di dekatnya Dan setelah simbo usah sholat Beliau akan memangkuku Kemudian membacakan ayat-ayat pendek Al-Quran Dari balik kaca jendela Mataku melihat lampu yang baru saja dinyalakan Dan disusul dengan lampu teras serta sisi kanan rumah Segera ku seka air mata yang meleleh di pipih Setelah mengelan nafas Ku beranikan diri untuk mengetuk pintu rumah Alasan kepulanganku ke kampung halaman ini Adalah untuk menghadiri pernikahan Mbak Murti Anak Patekusno Kakak kandung kedua ayahku Assalamualaikum Sapaku sambil mengetuk pintu pelan Tidak berapa lama Sosok perempuan tua yang masih mengenakan mukena membukakan pintu Beliau adalah simbo Narti Ibu kandung ayahku Mata beningku menatap kedua bola matanya Yang mulai pudar oleh usia Garis-garis di wajah tuanya menatapku penuh selidik Waalaikumsalam Mencari siapa nak? Jawab simbo setelah mengucapkan salam Saat itu simbo tidak mengenaliku sebagai cucunya Ingin rasanya aku segera menghambur kepelukannya saat itu juga Namun yang kulakukan justru bersimpuh di kedua kakinya Sambil meminta permohonan maaf untuk kedua orang tuaku Kamu itu siapanya Herman nak? Tanya simbo heran Karena saat itu aku bersujud di depannya Riri mbok Aku riri Kataku pelan Tak berani menatap wajahnya Takut jika simbo masih belum memaafkan atas kesalahan ayahku Allahu akbar Jawab simbo Sambil menyegak air mataku Setelah membuatkan kutih hangat Simbo pamit keluar sebentar menuju rumah pak de awing Anak pertamanya Simbo melarangku untuk ikut Karena pamali Anak gadis keluar saat surup Seperempat jam kemudian Simbo datang dituntun oleh mbak Mila Anak terakhir pak de awing Setelah mencium punggung tangan pak de Beliau mengelus pelan atas kepalaku Tatapan matanya begitu senduh saat itu Dan baru ku sadari Jika ternyata selama 17 tahun itu Ayah tidak pernah sekalipun memberi kabar pada saudara-saudaranya Aku sendiri tidak ada hak untuk mencampuri urusan orang tua Bagiku saat ayah mengizinkan aku kembali ke desa ini Itu sudah lebih dari cukup Geriri sendirian kesini Tanya pak de sambil menoleh ke teras rumah Tepatnya pada vario putihku yang terparkir di depan rumah Enggih pak de Jawabku pelan sambil mengangguk Sebelum aku kesini Ayah mewanti-wanti untuk tidak membawa teman Entah apa maksudnya Yang jelas ayah tidak ingin aku pulang ke desa bersama seseorang Motornya dimasukin ya dok Takut hilang nanti Kata pak de bergegas memasukkan motorku sebelum aku mengiakan Aslinya takut ketempelan makhluk halus Dalam lubang hidung Karena kedatanganku yang tiba-tiba Dan lagi besok adalah hari pernikahan mbak murti Pak de menyarankan untuk tidur di rumahnya bersama mbak Mila Seperti yang sudah mbak Mila katakan Jika ia akan mengajakku untuk pergi ke rumah padek kusno Ayah dari mbak murti Malam itu kami berdua pergi mengendarai motor butut milik padek awing Dari kejauhan nampak lampu-lampu terang benderang di depan rumah mbak murti Beserta taruk yang sudah didirikan di depan rumah Kursi-kursi plastik ditata rapi Di depan meja panjang dengan aneka makanan di atasnya Suara sound system menggema pelan dengan lagu dangdut Banyak orang berlalu lalang dengan kesibukan masing-masing keluar masuk rumah padek kus Aku mengikuti mbak Mila dari belakang Menerobos masuk di sela-sela banyaknya orang Siapa itu Mil? Tanya seorang gadis yang berkaca pinggang di samping meja panjang Sehabis menatap piring berisi kue Cantik ya Kakaknya saja cantik Apalagi adeknya Jawab mbak Mila terkekeh sambil membenggakan dirinya Ya beda jauh lah Wajahmu bulu kayak gitu Serga gadis berbaju kuning tersebut kemudian menghampiri kami Wajahnya sangat familiar Dan ternyata dia adalah Lena Teman masa kecil yang umurnya sepantaran denganku Lena nampak tidak percaya Bahwa aku adalah Riri Teman masa kecilnya yang sudah pindah ke kota Kemudian kami bertiga memasuki rumah Bertemu dengan Pak Dekus Dan Buderatna Setelah berbintang sebentar Dan mereka pun lega Jika aku tumbuh dengan baik Sebagai remaja perempuan Yang tidak lupa adat Jawa Kepaten obor Atau istilahnya Terputus tali siraturahmi antara keluarga Pak Dekus memiliki tiga orang anak Mbak Murti Mbak Vika Dan Mas Maman Ketikanya tumbuh dan besar di desa itu Tidak sepertiku yang pindah ke kota Padahal Dulu suatu kecil Aku mempunyai keinginan Untuk bekerja di kantor perkebunan kopi Agar bisa menemani simbok hingga dewasa Namun Tuhan bergendak lain Masalah datang ketika aku baru menginjak kelas 2 SD Yang mengharuskanku mengikuti ayah pindah Di dalam kamar terlihat Mbak Murti Sedang merias wajahnya di depan cermin Saat itu Aku merasa ada sedikit keanehan pada wajah Mbak Murti Sekilas Saat kami tatapan muka saling sapa Pada umumnya bayangan kita Akan muncul di kedua bola mata seseorang Yang sedang berhadapan dengan kita Tetapi saat itu Sekilas bayangan diriku tidak nampak Di kedua mata Mbak Murti Kutepis jauh-jauh pikiran aneh dalam benaku Mungkin saja Itu suasana kamar Atau Penglihatan dari diriku Sehabis menempuh perjalanan jauh Yang membuat pandangan sedikit kabur Tidak banyak yang kami bicarakan saat itu Hanya beberapa patah kata Yang kami ucapkan Dan Mbak Murti kembali sibuk merias wajahnya Beberapa bedak halus ia pakai berulang kali Entah sudah berapa kali Mbak Murti Berganti-ganti bermacam produk make up Bau dupa tercium halus Di dalam ruangan kamarnya Sesekali Mbak Murti menyisi rambut panjangnya Sambil tersenyum memandangi wajahnya sendiri Lalu aku pamit keluar Untuk menemui Mbak Mila di ruang tengah Karena di dalam kamar Aku merasa canggung Untuk mengobrol bersama Mbak Murti Sedangkan di luar Pakdeh awing tengah membakar kemenyan Di atas layang Hal yang tidak pernah ku jumpai Di setiap menghadiri acara pernikahan Di daerahku Pakdeh kamu susah dibilangin Ucap Pakdeh awing setelah menyadari Kehadiran diriku saat itu Aku sendiri juga tidak paham Dengan maksud perkataan Pakdeh awing saat itu Jadi aku hanya mengangguk pelan Ketika melangkah maju ke kamar mandi Secara tidak sengaja aku mendengar suara Mbak Murti Yang berkata pada Buderatna Bu Meskipun aku besok meninggal Pokoknya nikahin aku ya Langkah kakiku berhenti ketika itu Lama aku berdiri di ujung lorong kecil Di dalam rumah penghubung ruang tengah dan dapur Belum sempat aku mendengar perbincangan mereka Raya anak kepala desa yang masih saudara denganku menempuk kundaku Yang membuat aku salah tingkah saat itu Ngapain berdiri mematuh di tengah jalan Tanyanya penuh keheranan Singkat cerita Pagi pun tiba Raya dan Lena sudah mengenakan baju kebaya biru muda Duduk di depan rumah untuk menghadiri acara akad nikah Yang akan dilangsungkan satu jam kemudian Baru saja kami bertiga menyambut kedatangan Mas Samsul Mempelai pria Lalu terdengar suara teriakan histeris dari dalam rumah Yang membuat kami terkejut secara bersamaan Suara itu adalah milik Budi Eratna Yang mengetahui anaknya Murti Tengah meninggal dengan gantung diri di dalam kamarnya Aku adalah orang yang kesekian kalinya Yang melihat dengan jelas Kakak sepupuku meninggal dengan seutas tali melilip di lehernya Seolah tidak percaya dengan apa yang kulihat saat itu Membuat banyak pertanyaan dalam diriku Padahal semalam ia masih tersenyum menantikan hari pernikahannya Dan saat pagi tiba Satu jam sebelum acara pernikahannya Kulihat ia sudah tergantung di dalam kamarnya Dengan kedua mata melotot Serta lidah yang menjulur keluar Bukan hanya aku Tetapi orang-orang yang hadir disana saat itu Juga bertanya-tanya Apa penyebab Murti gantung diri Nasi sudah menjadi bubur Meski tangisan histeris dari seginap keluarga Tidak akan menghidupkan kembali Mbak Murti saat itu Sore hari setelah menghadiri pemakaman kakak tertuanya Mas Maman menemui Pade Awing Mereka membicarakan sesuatu yang amat cerius Karena tidak ingin rasa penasaranku bertapa besar Kuputuskan untuk beranjak menuju belakang Namun Suara Pade Awing yang bernada membentak Menghentikan langkahku Bukankah aku sudah mewanti-wanti Tapi bapakmu tetap ngeyel Budelis yang mengetahui aku diem Di balik lemari penghalang antara ruang tamu dan ruang tengah Segera menarik tanganku menuju dapur saat itu juga Di dapur sudah ada Mbak Mila dan Mbak Fika Mereka berdua nampas sedang gelisah saat itu Jam delapan malam Sesudah mengantarkan makanan pada Simbo Aku berniat tidur di rumah bersama Simbo malam itu Tetapi Mbak Mila Segera mengajakku untuk menginap di rumahnya saja Aku bingung Entah apa yang sedang terjadi saat itu Mbak Mila hanya bilang Di rumah lebih aman Udara saat malam begitu dingin Belum sampai pagi Embun sudah terlihat Membasahi di daunan di sekitar jalan Setelah sampai di rumah Hanya ada Mbak Fika seorang Sedangkan Pante Awing bersama Budelis Pergi ke rumah Mbak Murti Untuk menghadiri acara tahlilan Bapak pasti melekan di rumah Leku Sri Kata Mbak Mila Ketika aku bertanya Ada perasaan aneh yang menjala di tubuhku saat itu Beberapa saat kemudian Ketika aku masih terjaga di ruang tengah Budelis yang baru saja memasuki ruang berkata Cepat tiduri Sudah malam Ucapnya Kemudian berlalu memasuki kamar Setelah aku menjawab iya Aku berniat beranjak dari tempatku menuju kamar Tapi Suara pintu depan yang dibuka dari luar Dan betapa terkejutnya aku saat itu Ketika mataku kembali melihat sosok Budelis Yang membawa rantang Memasuki rumah untuk kedua kalinya Loh nak Kok belum tidur? Lemas rasanya badanku saat itu Padahal baru saja aku melihat dengan jelas Budelis yang memasuki kamar Dan belum semenit Budelis kembali memasuki rumah Mungkin saat itu aku sedang berhalusinasi Jadi kuputuskan Untuk segera merebakkan diri Di samping Mbak Vika Yang sudah lebih dulu terlelap Sebelum aku menutupi tubuhku Dengan selimut tebal Telinga aku mendengar jelas Suara alunan pengiring manten Suara itu begitu jauh Namun terdengar saat jelas di telinga Di saat aku keheranan Tentang suara lagu pengiring manten itu Mbak Vika yang kukira sudah tertidur Tiba-tiba Badannya menggigil Jangan bergerak Rih Pengantin mayitnya datang Lirih suara Mbak Vika Yang menahan lenganku saat itu Suasana malam itu sangat mencekam Seolah-olah Malam dengan sinar rembulan terang Semakin panjang Dengan kedatangan tamu Tidak kasat mata Senyap Tak ada sedikitpun suara Yang ku dengar malam itu Dan di sisiku Mbak Vika meringkuk Sambil memaluk kedua lututnya Yang tertutup selimut Saat aku menatapnya Mbak Vika Hanya menggeleng pelan Tanpa mengucapkan sepatah katapun Hembusan angin bertiup pelan Di dalam ruangan kamar Tempat kami berdua berada Lalu kembali terdengar Suara dari luar rumah Namun saat itu Yang terdengar adalah Bunyi lonceng Yang biasa digunakan Pada kalung sapi Pelan Namun sangat jelas Sekali terdengar Di telinga kami berdua Aku saat itu Belum begitu mengerti Tentang kejadian aneh yang terjadi Hanya berdiam diri Di samping Mbak Vika Jelas sekali terlihat Jika malam itu Mbak Vika Amat sangat ketakutan Oleh sesuatu Sesaat Sebelum aku berpikir Tentang apa yang terjadi Kami berdua dikejutkan Oleh suara atap pelapon Yang berbunyi Sangat keras Suaranya seperti Tertimpa Benda keras Dari atas rumah Jantungku seakan Lepas dari tempatnya Setelah bunyi Keras dari pelapon Rumah tadi Saat itu Posisi kami berdua Meringkuk Di atas ranjang Bersandar Pada dinding kamar Keanehan Mulai terjadi saat itu Gelas berisi air putih Yang terletak Di atas lemari Tiba-tiba Berpindah Yang tadinya Berada di tengah Setelah suara Keras pelapon tadi Gelas tersebut Sudah berada Di pinggir papan Atas lemari Juga dari luar Terdengar Suara nyanyian Yang menyayat hati Suara tangisan Pilu Dari seorang wanita Yang mendendangkan Lagu Jawa Zaman dulu Lirih suaranya Terdengar Dari arah Depan rumah Dada terasa Sesak Saat mendengar Suara nyanyiannya Seakan-akan Membuatku Ikut larut Dalam kesedihan Yang sedang ia rasakan Meski Sudah ketutup Erat Kedua telingaku Suara nyanyian Seorang wanita itu Masih jelas Terdengar Samar Bau bunga melati Tercium Bau bunga melati Itu tercium Dari arah luar Melalui Jendela kamar Dari arah luar Dari arah luar Dari arah luar Dari arah luar